Intro Shalom sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Renungan pada saat ini berjudul Sikap Terhadap Wanita Dalam 1 Timotius 5 ayat 1-2 tertulis demikian Janganlah engkau keras terhadap wanita Terhadap orang yang tua Melainkan tegurlah dia sebagai bapak Tegurlah orang-orang muda sebagai sodaramu Perempuan-perempuan tua sebagai ibu Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian Demikian firman Tuhan Sodara yang terkasih Timotius sebagai pelayan Tuhan Diminta untuk menegur orang yang lebih tua dari dia sebagai bapak Dan khususnya kepada perempuan yang tua harus dia perlakukan dan menegurnya sebagai ibu Serta kepada perempuan muda harus dia perlakukan sebagai adik Sedangkan yang usianya setara dengan Timotius harus dianggapnya sebagai sodara Ayat firman Tuhan ini berlaku bukan hanya bagi Timotius Melainkan bagi kita semua orang-orang yang beriman sebagai pelayan Tuhan Ayat ini berbicara bagaimana hendaknya kita menegur orang lain dengan sikap prinsip firman Tuhan Ada hal yang lebih dalam terkandung dalam ayat ini Yaitu mengenai sikap kita terhadap wanita Banyak pria yang tidak tahan melihat wanita Sebab memandangnya dengan nafsu Baik kepada wanita yang sudah lebih tua umurnya Yang setara dan apalagi yang lebih muda Timotius diingatkan untuk menjaga sikapnya Kepada wanita yang lebih muda dengan penuh kemurnian Dalam kitab Ayub pasal 31 ayat 1 tertulis demikian Aku telah menetapkan syarat bagi mataku Masakan aku memperhatikan anak darah Ayub menyadari bahwa ia harus menjaga mata jasmani dan juga hatinya Dari memperhatikan wanita yang muda dengan nafsu dosa Sikap Ayub terhadap wanita jelas akan berbeda Karena dia memahami bagaimana seharusnya ia bersikap terhadap wanita Yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Jangan membiarkan diri kita terjerumus kepada dosa Oleh karena menginginkan setiap wanita Pesan dari renungan hari ini adalah Bersikap benar kepada wanita Sekali lagi ingatlah Bahwa kepada wanita atau perempuan yang lebih tua Kita perlakukan sebagai ibu Wanita yang setara umurnya Kita perlakukan sebagai saudara Dan kepada wanita muda Kita perlakukan seperti adik Dengan penuh kemurnian Janganlah ada maksud terselubung dan hasrat dosa Dalam interaksi kita Pelayanan kita Terhadap wanita Lalu bagaimana sikap kepada wanita yang adalah istri kita Firman Tuhan berkata Kasihilah istrimu Kepada wanita yang adalah anak kita Firman Tuhan berkata agar kita mengasihi mereka Dan mendidik mereka Dalam kasih Tuhan Marilah kita renungkan Bagaimana diri kita selama ini Sudahkah kita memiliki hati dan sikap yang murni Terhadap wanita Jagalah hati kita Dengan penuh kewaspadaan Dan kemurnian dihadapan Tuhan Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua Dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam Tentang kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya